Intro Pemirsa anak seorang anggota DPR RI fraksi PKB terlibat kasus pembunuhan. Pelaku menghabisi nyawa pacarnya di sebuah tempat hiburan malam di salah satu mall di Surabaya, Jawa Tibur. Sang pacar sempat ditendang, dipukul kepalanya dengan menggunakan botol minuman keras hingga dilindas dengan mobil. Pak, ini mati ya? Ayo, Pak, Pak. Lupa, lupa, lupa. Udah tau? Udah tau. Aku mau keluar, kembali-kembali di jalan, gak bisa keluar. Biasanya kan bau gak sedap itu kadang dari binatang, tikus, apa-apa gitu. Bau sedapnya kok nyengatnya aneh. Pemirsa anak seorang anggota DPR RI yang terlibat kasus pembunuhan, di gelandang ke Black Hole, KTV, salah satu tempat karaoke yang berada di salah satu mall di Surabaya, Jawa Timur. Ia diminta untuk merekonstruksi peristiwa penganiayaan yang dilakukannya terhadap sang kekasih, Dini Sera Afrianti. Dimulai dari dalam ruang karaoke, Jeri-jeris memperagakan sejumlah adegan. Mulai ia datang bersama korban hingga keluar meninggalkan ruang karaoke. Saat itu, Gregorius dan Dini memenuhi undangan temannya. Bersama lima temannya, pasangan kekasih ini kemudian mengkonsumsi minuman keras. Rabu 4 Oktober 2023 dini hari, Gregorius dan Dini keluar dengan menggunakan lift. Di lift itulah terjadi pertengkaran antara keduanya. Gregorius sempat menendang kaki Dini dan kemudian memukul kepala Dini sebanyak dua kali dengan menggunakan botol minuman keras. Rekonstruksi tidak hanya dilakukan di Black Hole, tapi juga di basement parkir mobil, tempat di mana Gregorius kembali menganiaya Dini hingga akhirnya tewas. Ada 41 adegan yang diperagakan oleh Gregorius dalam rekonstruksi yang dilakukan sekitar 3,5 jam ini. Banyak fakta-fakta baru pada saat di Black Hole, maupun pada saat yang bersangkutan mengendari mobil, hingga di situ tagi korban terindas. Beginilah kondisi Dini Sera Afrianti beberapa saat setelah dianiaya kekasihnya, Gregorius Ronald Tanur. Tubuhnya terkapar di lantai parkiran bawah tanah sebuah mall di Surabaya. Saat itu Gregorius sempat melindas tubuh Dini dengan mobil yang dikendarainya. Dalam keadaan tak berdaya, Gregorius kemudian membawa tubuh Dini ke sebuah apartemen di kawasan Surabaya Barat. Sesampainya di apartemen, Gregorius memindahkan tubuh Dini yang sudah tak berdaya ke kursi roda. Gregorius sempat memberikan nafas buatan sambil menekan dada Dini, namun sudah tidak ada respon. Dini kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Nasional Hospital dan akhirnya menyatakan tewas sekitar pukul 02.30 dini hari. Berdasarkan hasil otopsi, Dini mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Pada dada bagian kanan dan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki bagian atas atau paha, kemudian pada punggung kanan. Kemudian ditemukan juga luka lecet pada anggota beratas. Sedangkan pada pemeriksaan dalam, kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri, kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang 3 ke 2 sampai 5, kemudian ada luka umar pada organ paru dan luka pada organ hati. Kemudian kami lakukan pemeriksaan tambahan untuk menengkapi data terkait hasil otopsi kami. Menyusul peristiwa ini, Gregorius Ronald Tanur, yang merupakan anak dari Edward Tanur, anggota DPR RI dari fraksi PKB, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Fakta-fakta pendidikan yang disesuaikan dengan komodis yang didukung dengan alam bukti, maka kami telah menetapkan status saksi GR laki-laki 31 tahun tinggal di Papua Giti, V3 Turabaya. Dari saksi, kami tidak akan menjadi tersangka. Sejumlah barang bukti dan keterangan saksi menguatkan kalau Gregorius telah melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Dapat disimpulkan, adanya sebuah keyakinan penyidik, adanya peristiwa menghilangkan, tidak pindah-pindah menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan. Sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Selanjutnya, penyidik akan segera melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke CPU. Setelah dilakukan otopsi, jenazah Dini Sera Afrianti akhirnya dimakamkan di kampung halamanya, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sayangnya, keluarga Dini terkesan tertutup. Mereka melarang awak media untuk meliput prosesi pemakaman. Gregorius Ronald Tanur dan Dini Sera Afrianti baru lima bulan menjalin kasih. Dini sendiri merupakan janda beranak satu. Sudah sejak lama ia merantau di kota pahlawan Surabaya. Selama ini, anak Dini yang masih duduk di bangku sekolah dasar tinggal bersama orang tuanya di Sukabumi, Jawa Barat. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Perempuan ini. Oke, wajah ini. Maksudnya kalau tidak muka duluan suci banyak. Bapak, Wak! Oh, Wak! Wajah, Wajah. Wajah, Wajah, Wajah. Wajah, Wajah. Wajah mana? Wajah, Wajah. Wajah, Wajah. Wajah, Wajah. Wajah, Wajah. Soal tewasnya wanita di tangan kekasih bukan kali ini terjadi. Jika di Surabaya ada Gregorius Ronald Tanur di Gunung Kidul, Yogyakarta ada Eko Ronggo Waskita. Dibantu seorang temannya, pemuda pecundang ini nekat melakukan pembunuhan karena diminta bertanggung jawab oleh kekasihnya yang sedang mengandung. Pak, ini mati ya, Pak! Pak, tepon dulu. Pak, ini pati, Pak! Udah, dia datang tahu? Gak tahu. Aku mau keluar, kembali-kembali di jalan, gak bisa keluar. Biasanya kan bau gak sedap itu kadang dari binatang, tikus, apa-apa gitu. Bau sedapnya kok nyengatnya aneh. Terbongkarnya pembunuhan yang dilakukan oleh Eko Ronggo Waskita bermula saat ditemukannya sesosok mayat wanita tanpa busana terapung di Pantai Ngerawe atau Pantai Mesra Gunung Kidul, Yogyakarta. Maksudnya kalau didengkai duluan cuci banyak. Oh, loh. Wedok, wedok. Ese, esek, esek. Wedok, mana? Wadok, mana? Wadok, 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 Wadok. Penemuan jenazah di Pantai Ngerawe proses evakuasi. Identitas mayat akhirnya terungkap. Korban adalah Reni Nugraheni. Wanita 25 tahun ini tercatat sebagai warga Suto Menggalan, RT3 RW3, Kelurahan Cengkawarjo, Kecamatan Banyu Urib, Purwarjo, Jawa Tengah. Rupanya Reni sedang hamil. Rekaman CCTV ini akhirnya membongkar tabir pembunuhan Reni. Saat itu, Reni terlihat bersama dua pria mampir ke sebuah warung makan. Di malam inilah rupanya Reni diajak ke pantai untuk dieksekusi. Kedua pria ini akhirnya diringkus dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing Eko Rongowaskito yang merupakan kekasih korban. Dan seorang temannya Agus Ariono yang ikut mengeksekusi dan mencabuli korban. Kedua pelaku ini ternyata memang sudah merencanakan pembunuhan ini. Rupanya pembunuhan terhadap Reni sudah beberapa kali hendak dilakukan. Reni ternyata mengandung anak Eko dan Eko sempat terkejut ketika mendengar Reni hamil. Dia ngasih tahu saya kalau dia sudah telat tiga bulan tapi itu baru ngasih tahu saya. Setelah itu karena waktu itu saya dikasih tahu saya dalam posisi kalut, kusing, saya minta dia untuk menggugurkan kandungannya. Tapi dia tidak mau. Eko yang tidak siap atas kehamilan Reni berusaha untuk menggugurkannya. Namun Reni menolak. Setelah itu saya cari-cari orang yang bisa apa ya, istilahnya membuat dia lupa sama saya, membuat dia menurut sama saya yang mau menggugurkan kandungannya itu. itu ke Klaten, ke Semarang, sama ke Malang. Tidak berhasil. Karena waktunya semakin mepet, semakin besar nanti semakin terlihatan, semakin banyak orang yang tahu. Terus tidak tahu kenapa, tiba-tiba terbesit pikiran untuk melakukan itu. Sementara itu, Agus Aryono, pelaku lainnya merupakan teman Eko yang sudah lama tak bertemu. Eko sempat bercerita soal hubungannya dengan Reni kepada Agus sebelum akhirnya mereka mengeksekusi Reni. Dia datang-datangin saya ke kos saya, terus ngomong, bilang-bilang tentang apa yang dihadapi permasalahan yang sekarang itu tentang perempuan. Istilah ingin membunuh itu tata-tadinya memang nggak ada. cuman ingin menggugurkan kandungan. Kini, Eko dan Agus harus mendekam di balik jeruji besi penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Satu pemuda lain yang ikut jadi pecundang karena telah menghabisi nyawa kekasihnya adalah Romadon, pemuda asal temanggung Jawa Tengah ini juga takut saat kekasihnya minta pertanggungjawabannya jika suatu saat dirinya hamil. Sadisnya, sang kekasih dikubur di pekarangan rumah kosong. ada Gregorius Ronald Tanur di Surabaya di Surabaya ada Eko Rongo Waskito di Gunung Kidul Yogyakarta. Nah, di Temanggung Jawa Tengah ada nama Romadon yang juga menyandang Fredikat sebagai pemuda pecundang. Ia juga tega menghabisi nyawa kekasihnya karena dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mesumnya. Terima kasih. Tengah mati. Eh, apa-apa? Lupa-lupa. Mulai datang tahu? Tengah tahu. Aku mau keluar kebaikan di jalan. Gak esok keluar. Biasanya kan bau gak sedap itu kadang dari binatang, tikus, apa-apa gitu. Bau sedapnya kok nyengatnya aneh. Biasanya kan awal Oktober 2022 lalu, ratusan warga desa Campurjo, kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang terkubur di sebuah pekarangan rumah kosong. aparat kepolisian Resor Temanggung, yang mendapat laporan langsung melakukan penggalian. Bayat yang terkubur di belakang rumah ini ternyata berjenis kelamin wanita. Kondisinya mengenaskan, tubuhnya nyaris telanjang. Berdasarkan pakaian dalam dan perhiasan yang menempel di tubuh korban, polisi akhirnya bisa mengungkap identitas mayat wanita tanpa identitas ini. Namanya Suprianti, gadis belia yang masih berusia 15 tahun ini tinggal di desa Gemawang, kecamatan Gemawang, Temanggung. Sebelum ditemukan tewas, pada 1 Oktober, Suprianti dikabarkan hilang sejak 20 September 2022 lalu. Kala itu, Suprianti dijemput oleh seorang pemuda yang merupakan teman dekatnya dengan menggunakan sepeda motor. Dan sejak saat itulah, Suprianti dinyatakan hilang. Tak lama kemudian, polisi meringkus pemuda bernama Romadon yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan. Tentu hal ini didasari oleh bukti kuat yang didapat. Kini, Romadon jadi pesakitan. Kepada kami, Romadon menceritakan apa yang dilakukan di rumahnya bersama korban. Saya menjemput Suprianti di depan rumah karena di rumah tidak ada orang. Lalu saya langsung ke rumah saya. Keadaan di rumah saya, saat saya melakukan hubungan itu, di rumah saya sedang keadaan sepi. Bapak saya bekerja, ibu saya sedang kontangan. Saat itu, keduanya sempat melakukan hubungan intim. Setelah perbuatan itu terjadi, korban mendesak agar pelaku mau bertanggung jawab apabila dirinya hamil. Rupanya, desakan itu membuat Romadon kalah sampai akhirnya pembunuhan itu pun terjadi. Korban tewas akibat dicekik. Jasadnya kemudian dibawa ke belakang rumah kosong dan dikubur. Berapa jam saya tidak dikubur kemudian kemudian nafas. Lebarnya saya bingung saya bingung. Saya sudah mencari hari ini. Lebarnya langsung tidak mengetahui dengan cara digendong kemudian. Lebarnya saya tidak mengetahui di 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 Pemuda pengangguran ini sekarang harus mendekam di jeruji besi penjara dalam waktu yang cukup lama. Pemirsa 30 menit sudah kami menemani Anda. Sampai jumpa di kasus kriminal lainnya pekan depan. ...Sampai jumpa! Sapai jumpa di pesawat! Sampai jumpa di video selanjutnya